Duit antara Anies Baswedan dengan Muhyamin Iskandar alias Caimin menimbulkan pro dan kontra, di mana pihak yang membacakan informasi terkait duet tersebut ialah Partai Demokrat. Jurubicara Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengungkap sosok yang menginformasikan soal cawa pres Anies tersebut ke partainya. Kepada wartawan, Herzaki mengungkap bahwa Partai Demokrat mengetahui bahwa Caimin yang akan menjadi cawa pres Anies berasal dari jurubicara Anies Sudirman Said. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya pun langsung mencari informasi ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tak sampai di situ, pihaknya juga berusaha menelpon Anies untuk menginformasikan kabar tersebut. Saat dihubungi, Anies membenarkan hal tersebut. Ia juga mengatakan sudah ada kesepakatan antara Nasdem dan PKB. Mendapati hal itu, Herzaki pun langsung memberikan sindiran yang menohok. Ia pun meminta publik untuk menilai sendiri sikap Anies seperti apa. Apakah layak atau tidak untuk dijadikan pemimpin kedepannya nanti. Kabar itu pun lantas membuat Demokrat sangat kecewa dan marah. Baliho foto Anies dan AHY di beberapa daerah pun langsung dicopot. Sebab Demokrat menilai keputusan untuk memilih Cak Imin sebagai cawapres Anies tidak melibatkan mereka. Selain itu, partai berlogo bintang Mercy itu juga membocorkan surat dari Anies Baswedan yang sempat meminta AHY untuk menjadi cawapresnya. Surat itu pun baru dikirim oleh Anies pada minggu lalu, tepatnya pada Jumat 25 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton!